Lu udah? Udah, gue balik-balik Jandung Jakarta, sekarang naik WUS mu lu. Selalu ke Jakarta? Selalu, sejak WUS ada. Lu pernah belum? Belum. Aduh. Enak ya? Enak. Kantornya tuh dimana ya? Deket ITB ya? Masih. Masih. Tapi nanti kan dari... Kalo dari lu kan deket ya ke stasiun ya? Sangat. Makanya gue udah males lah ya naik mobil. Kalo dari gue kan... Lumayan, berarti harus ke ini lagi kan? Gue mau ngomong. Betul kantornya pindah aja. Kasumarekon ya? Gue di sini kali ya biar. Baik, boleh. Boleh, boleh. Sebelah sana. Semua in frame ga nih? In frame. Red-red Agi itu berapa orang sih? Project manajernya Agi itu ada... Udah hampir jatuh. Total tuh semua harusnya ada 8. Atau 9 ya. Tapi yang sekarang dateng 6. Oh. Nah ini buat konteks dulu ya. Jadi... Kita kan biasa ngobrol nih. Sama orang. Terus kayak update kan Agatnya ngapain. Arsenisnya ngapain. Terus... Gatau kan yang lain nih sebenernya si Agatnya lagi apa sih? Arsenisnya lagi sebut apa sih? Nah gue pengen bikin kayak gini tuh tujuannya biar... Orang juga tau nih. Up to date sama... Kabar terbarunya Agatnya. Ya. Gitu-gitu lah ceritanya. Boleh. Siap. Gue tuh penasaran sama ini Shane. Oh ini udah direkam nih? Udah dari tadi. Udah dari tadi. Udah dari tadi. Jadi emang gak peduli sih orang lagi ngomongin atau enggak. Jadi kita sampai aja. Gue penasaran sama ini sih. Udah dari tadi. Ehm. Lu kok bisa jadi CEO? Gimana ceritanya? Eh, terakhir kita ngobrol kayaknya iya belum ya? Eh, kita tuh ketemu terakhir tuh pas ini. Lu announce Chris' sama Pickyube. Oh ya 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 ya. Tapi tuh kan cuma bentar banget ya. Iya. Lu cuma datang ngomong, terus setengah tuh ada cabut lagi. Ya, di dasar memang. Hahaha. Karena kan lu rolenya dua CEO juga. Iya. Ibu juga nih. Ya ibu juga. Oke. Ya jadi... Ya kita... Ya, sekarang udah lama banget ya, gak pernah ngobrol lama. Ya kenapa bisa jadi CEO? Sebenernya karena... Karya mikir dulu, kenapa ya? Terlalu banyak yang terjadi. Itu tahun berapa lo? 2000? 2022 sebenernya, officially ya. Baru tahun lalu berarti ya? Ya, jadi sebenernya yang lucu adalah... Di bulan gue officially jadi CEO, bulan itulah juga gue tau gue hamil. Enggak, lo tau hamil duluan atau jadi CEO duluan? Jadi CEO duluan. Oh, kalau lo udah tau hamil mungkin lo bicara dua kali? Betul! Jadi, ya gitulah. Pasti ada maksudnya lah kenapa kayak gitu. Nah, anyway, jadi... Tadi gue inget-inget dulu ya alasan kenapa, karena... Karena meeting protocol bukan? Akhirnya spin-off? Sebenernya iya sih. Jadi itu yang bikin urgensinya naik lah gitu. Sebenernya kan kalau kayak... Gue udah assume... At least part of role CEO itu sebenernya udah dari... Cukup lama sebenernya. Sebenernya technically dari pas gue jadi CEO, Itu kan... Kalau namanya CEO itu memang dia... Shared responsibility... Sama CEO sebenernya. Cuma memang... Sama Ari Vogue itu berarti? Sama Ari betul. Cuma memang... Ya bedalah tetep ya. Kalau CEO kan bener-bener yang paling responsiblenya gitu kan. Nah, terus itu kan sebenernya... Ya tadi udah... Assume partial responsibility on leading the company. Terus habis itu... Kebetulan aja di 2022 itu... Kita memang... Spinning off si meeting protocol kan. Makanya jadi... Oh ya udah. Beneran perlu nih... Untuk memang ganti... Si CEO-nya ini. Itu sih. Karena Arif pengennya back to protocol? Bukan pengennya lah ya. Karena memang kita ngeliat... Strength and weakness masing-masing sih sebenernya. Kalau... Arif itu memang dari dulu pun... Kita bagi tugasnya kalau yang terkait... Kayak lebih hands on di product gitu-gitu tuh... Dia tuh. Jadi... Kayak benjol-benjolnya gitu-gitu... Dia udah lebih banyak lah gitu. Daripada gue kan. Jauh lah. Terus habis itu... Juga dia... Dari sisi risk appetite juga beda ya. Dia sangat... High risk, high return. High risk, high return. Orangnya riski banget. Sementeranya gue... Apalagi sekarang udah punya anak ya. Jadi kayak... Lebih stability. Jadi memang... Ya gitu sih. Banyak lah konsiderasinya. Gitu sih. Gue juga ngeliat Arif kayaknya lebih happy sih dia. Iya. Bener sih. Karena kan... Memang tadi ya. Lebih high return kayak... Fokus banget juga. Gitu kan. Di situ. Dan apalagi kan teknologi baru lah. Gitu-gitu kan ya. Jadi dia... Memang lebih banyak ruang yang bisa di explore lah. Gitu. Gitu. Ya. Apa yang membedakan sekarang? Ketika lu full menjadi CEO dengan ketika kemarin waktu cuma karsial jadi CEO? Bedanya... Sebenernya sampai sekarang pun gue masih... Sama aja. Figuring out. Gak sih? Masih figuring out in terms of... Jadi CEO itu... Lu bener-bener mesti... Ini yang gue masih cukup... Ini lah ya. Tadi masih belajar. Karena lu harus mikir long termnya juga. Lu harus mikir direction of the company juga. Sementara kalau jadi CEO kan sebenarnya... Namanya juga operational ya. Jadi lu lebih fokus ke... Making sure everything... Run well gitu. Ya lu problem solving dan lain-lain gitu. Nah sebagian strategi ini lah yang... Masih cari. Masih cari lah gitu. Yang... Kadang-kadang gue kado... Gimana ya gitu. Gitu sih. Bedanya mungkin itu ya. Dan... Tanggung jawabnya juga sih ya. Karena ya... Everything... Kalau yang sebelumnya... Ya of course gue responsible juga sebelumnya. Tapi kan... Tetap aja ada Arif nih gitu kan. Tapi kalau sekarang ya bener-bener... Gue gitu kan ya... Mulai merasa kesepian berarti ya. Kata ya... In the top itu kan posisi yang paling kesepian kan. Mau gimana pun lu sendirian sebenarnya gitu. Of course gue sangat thankful lah. Pasti tim leadershipnya. Gt kan tetap strong. Dibantu banyak juga sama mereka. Apalagi kemarin gue sempet lahiran dan lain-lain gitu ya. Cuman tapi tetap. Yang responsible ya lu gitu kan. Gitu sih. Gimana kalau lu? Kan lu udah jauh lebih pengalaman. Tapi kan gue tiga-tiga ratus orang. Tidak sebanyak itu ya. Tapi kan sama aja. Sama sih. Kayak ngerasa kayak... Tidak semua hal... Bisa lu... Ceritakan ke orang lain gak sih? Kalau still level sih. Ya apalagi ada beberapa founder yang lu bisa cerita. Tapi gak semua ini juga kan. Pasti ada begitunya. Betul. Betul. Ya. Agak laundry bener. Si... Co-founder gue... Irul. Ya. Gue merasa beruntung sih. Karena gue dapet co-founder yang... Apa ya. Sekarang lah. Gue sama dia tuh ngerasa kayak apa yang gue rasakan. Gue bisa sedangkan dia dengan mudah dan sebaliknya juga ya. Jadi... Walaupun katanya CEO itu sendirian. Gue merasa CEO-nya ada dua sih. Bagus dong kalau gitu. Bagus. Bagus. Ya. Terus Arsanesia tuh kayaknya... Kita ngebagi role-nya udah enak gitu. Irul tuh fokus memastikan di kantor tuh berjalan. Dia CEO-nya lah nanti ya. Asik. Dan gue fokusnya ya keluar ngembangin bisnisnya dan mungkin segala macem. Jadi kayak... Gue trust banget. Apapun yang terjadi tanpa darah gue ini pasti jalan. Dan sebaliknya Irul juga trust sama gue gitu kan. Si Adam mau kemanapun pasti pulang bawa opportunity baru. Bawa project. Bawa duit. Papa pulang. Bawa pulang bawa project. Iya, iya, iya. Si Agete sekarang fokusnya apa sih? Masih mau produk atau udah fokus ke apa? Jadi kita sebenernya sih masih gak pernah berubah sih Agete. Maksudnya kita develop game produk tetap. Masih ada produk berarti? Masih, masih. Masih ada produk. Cuman memang gue liatnya lebih ke how we fund the product aja. Fund tuh maksudnya mendanai pendevelopment produknya ini yang berbeda. Mungkin ada waktu Agete beberapa tahun silam kita ada yang kita self invest gitu kan. Cuman kalo yang sekarang kita harusnya sih semuanya lah. Semua produk yang kita lagi ongoing development. Ya itu pasti kita kerjasama sama partner gitu. Gitu sih. Jadi masih sama sih. Memang tadi lah. Tapi tipe produknya berbeda. Bisnis modelnya beda. Mobile. Ya kebetulan sekarang gak ada yang mobile sih ya. Kayaknya gak ada deh. Nanti gue di ini lagi. Kayaknya hampir gak ada yang mobile sih sebenernya. Ini lagi ada ini chain. Ini bahkan sama orang Google gue nanya sama gue. Lagi ada trend eksodus dari mobile ke PC console. Aksanesia pindah ke PC. Wisagini pindah ke PC. Ini especially di Indonesia atau? Indonesia. Gue gak tau ya di negara lain. Siapa lagi game developer mobile yang kita kenal? Ini Mas Hive dulu kan mobile ya. Mas Hive ya. Tapi mobile premium ya. Gak lama kan gak pasik. Pasik? Pasik dari mobile. Nesped bikin game PC. Joy Seat. Sekarang si Boy nya bikin game PC. Kalau Joy Seat nya gimana ya? Joy Seat nya... Kan yang bagus. Kabar Joy Seat. Ya kayaknya belum ada announcement apa-apa lagi bener. Tapi abis itu kan si Boy cabut. Ya. Bikin Monkey Boy. Monkey Boy kan PC. Ya. Si... Si Boy nya akhirnya kan Ucup. Ya betul. Nah si Ucup itu yang pernah gue denger dia... ...in to blockchain. Dan dia cabut kan. Oh. Ke Afarik Saga. Oh. Sekarang dia di Afarik Saga. Dia sekarang di Afarik Saga. Lah Joy Seat nya... Gak tau. Orang-orang gue kanal di Joy Seat daripada keluar semua nih. Fadil juga keluar kan. Oh. Fadil lu sekarang di mana? Di Start Up baru namanya... ...Picorua. Oh. Ya gue tau. Gue pernah baca Medium Media ya. Ya. Jadi Joy Seat gue udah gak tau ada siapa di sana yang gue kenal ya. Oke. Dan lagi bikin apa. Tapi ya. Sekarang tuh rata-rata tuh pada ke PC semua. Oke. Si siapa? Guy. Guy nya Google Play. Terus si Chong Wei. Chong Wei itu dimana ya? Masih di Unity? Ini Chong nya Google Play. Hmm. Terus Marcus. Marcus Tune. Yang megang Indie Game Accelerator. Itu kan deket sama Agi ya. Hmm. Dump Indonesia kenapa? Dump. Ada apa ya? Ini kok developer-developer gue pada ke PC semua. Safiq. Oh. Seleran Nusantara juga bikin game mobile kan. Next Project Giant. Tapi dia bukan berarti dia shift total kan kalau Safiq? Kalau Safiq iya. Iya kan. Tapi mungkin different case ya. Karena dia otak bisnisnya jalan. Jalan. Jadi si selera Nusantara itu kayak dia kembangnya jadi IP lah. Apalah segala macem gitu. Ya. Ya emang dia jiwa bisnis disitu. Ya. Tapi game dev-game dev yang core nya tuh di mobile tuh tinggal. On games paling. On games. On games. Game Fight Mobile. Ya. Ya. Allegri umum. Ya. Ya we just mereka memang udah found cukup sustainable sukses sih di mobile. Makanya mereka ngerasa yaudah mereka core nya disitu. Mungkin ya gue sotoy banget. Yang baru-baru tuh gue belum liat lagi nih ada yang di mobile atau enggak. Oh ini. Yang di Batam lu kenal gak? Siapa? Dreams. Enggak. Oke jadi dia bersaudara kembar. Oh dengar dengar ya. Kayaknya dia ikut ICSI bukan sih? Kalau gak salah ya salah. Enggak tak apa. Iya iya. Cuma menurut gue itu salah satu pendekar yang masih istiqomah di mobile sih. Istiqomah? Game nya dia adalah RPG. Oh. Cat. Cat. Something gitu. Ya. Ya. Problemnya tuh kalo gue gak tau lu aware atau enggak juga ya. Ada dua problem misalkan menurut gue sih. Yang pertama funding. Ya. Susah dong nyari funding buat game mobile. Ya. Gue tuh waktu yang kita ke San Francisco 2019 bareng. Iya. Kan gue summer town tuh. Iya. Cari publishers kan. Buat nyari funding buat gamenya. Rata-rata tuh publishers yang gue ketemuin tuh. Mereka hanya mau kalo DAU nya udah gede. Gue at least. Sangat numbers nya lah. Iya. Jadi retention gitu-gitunya kan. Dan itu. Artinya kan dia berharap gamenya jadi duit dong. Iya. 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 Memang kita juga find the same challenge lah gitu. Pas PC beda kan? Kalo PC lebih ke vertical size nya quality atau enggak gitu kan. Dari dulu udah bisa dapet. Relatively lebih mudah lah gitu kan. Untuk dapet. Nah makanya lu sama PQ kan waktu Valerian Arc. Betul. Valerian Arc kan udah ada rilis sebelumnya. Yaudah second title nya udah lebih gampang lah gitu. Dan biasanya kalo yang PC publisher tuh ada modelnya MG ya. Indom Guarantee. Iya. Dapet keyakinan di depan nih gue bayar di depan sekian number 100 ribu, 500 ribu atau berapa. Benar. Ya nanti di recoup dulu. Betul. 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 Itu ya tapi tadi. Jadi ya mungkin lebih relatively lebih kecil lah ya investment nya untuk start premium project gitu kan. PC console project daripada mobile. Risk nya ada yang nanggung bareng lah. Betul. Betul. Kalo mobile kan ya tadi kita harus develop sendiri dulu gitu ya. Dan itu tuh. Itu tuh. Susah banget gitu. Bikin mobile game yang retension nya bagus gitu gitu. Ya. Another beast. Another beast. Di Agate tapi masih ada yang believe dengan mobile. Wafi. Wafi tuh sangat. Bisa nih Wafi. Makanya kemarin kita bikin gamesheet. Oh kalo gamesheet fokusnya di mobile ya. Gamesheet tahun ini fokusnya di mobile. Karena kita punya premis. Kayaknya bisa deh kalo Indonesia bikin game yang at least menghasilin 2 juta rupiah, 3 juta rupiah per bulan hyper casual gitu kan. Oh. Oh 2, 3 juta mah harusnya bisa banget emang. Harusnya bisa gitu. Tapi kan kecil banget 2, 3 juta mah tuh. Per orang ya. Per orang di team nya. Per orang di team nya bisa dapat 2 juta, 3 juta rupiah per bulan. Jadi kalo misalkan dia bertiga ya berarti 6 juta, 9 juta. Ya achievable. Itu achievable kan. Tapi kecuali. Kecuali itu. Itu apa net. Ya. Marketing budget nya juga sih. Nah itu. Sebenernya mobile tuh. Ada part-part nomor 2 ya. Itu gue juga sampein ke orang-orang Google Play kan. Di platform lu itu kalo lu mau sukses, lu harus punya capital kan. Buat user acquisition. Ya. Sedangkan kayak di store page nya Google Play aja kan udah top 100, top grossing gitu kan. Ya lu kalo mau dapet disitu ya lu UA supaya bisa naik kan. Ya. Kalo di steam kan ga gitu. Halaman steam kan udah personalized kan. Ya. Lu suka main role playing game atau lu suka main idle game, lu akan di berikan rekomendasi game-game itu yang lain gitu kan. Jadi terdiscover. Dan steam itu ga ada pay to win. Ga bisa beli iklan banner untuk dapet gede di depan gitu kan. Jadi fair. Algoritma aja. Kalo misalkan game lu traction nya bagus ya lu naik ke atas. Kalo jelek, ya jelek. Bahkan mereka. Kemarin pas di GDX ketemu kan sama orang steam. Mereka tuh bilang. Algoritma steam store itu selalu mereka tweak. Hampir mungkin monthly atau weekly basis gue lupa gitu ya. Untuk memberikan kesempatan buat game developers itu bisa sukses. Dulu itu kalo review lu lebih dari 10. Lu ga bisa masuk ke kayak misalkan ada apapun lah. Promotion apapun yang mereka bikin lu ga bisa masuk ke depan tuh. Bannernya. Kalo review lu lebih kurang dari 10. Terus mereka mikir. Kasian ya kalo di GDX kan emang review nya ga bisa naik. Akhirnya mereka ganti tuh. Ga ada lagi tuh. Review lu kurang dari 10 pun lu bisa naik ke atas gitu kan. Artinya kan mereka memberi ruang ya. Iya lah. Jadi siapa pun punya fair start lah gitu kan. Iya. Iya ada kesempatan lah tadi bener-bener. Oh interesting. Tidak lah orang-orang ke steamer sekarang. Iya interesting. Iya 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 iya. Oke. Lucu ya. Berarti developer Indonesia lumayan kompak. Iya. Ya karena duitnya dari institution gimana. Mereka butuh modal. Betul. Lagian kan maksudnya developer Indonesia even agate gitu ya. Kita emm. Oke kita dibilang ratusan orang. Tapi kan emm. Skala projectnya juga tetep aja kayak. Emm. Ga bisa gede-gede banget. Sementara kalo mau bikin game mobile itu. Game mobile yang tadi lah ya. Bisa-bisa compete untuk masuk ke. Top grossing atau top free. Itu tuh. Skalanya tuh lu liat aja gitu. Skalanya tuh udah yang. Ga cuman development gamenya aja masalahnya. Tapi juga kayak data analisisnya. Ehm. Itu. Itu. Another different kind of. Ehm. Thing lagi yang lu harus. Apa namanya. Lu harus. Kuasain gitu. Gitu sih. Jadi. Agata sendiri. Pipeline kedepan mau ngapain ya. Gua liat Wiwi terbang terus nih. Dia tidak berhenti-berhenti. Baru dari. Kanada. Terus pindah ke G-Star. No abandon banget ya dia. Luar biasa. Ya kalo pipeline selanjutnya sih. Ada. Ada beberapa lah ya. Yang lagi kita explore. Terus. Ya pastinya kita masih. Terus akan fokus di developing game lah. Gitu. Cuman memang. Kedepannya banyaknya. Lebih ke. Kita mungkin rada agnostik to all business model sih sebenernya. Apapun. Ehm. Rada apapun sebenernya. Cuman kayak. Fokusnya ke lebih yang. Ehm. Banyaknya multiplayer. Crossplay. Ehm. Terus. Sekarang sebenernya lebih banyak action juga. Gitu. Ehm. Semenjak. Ini. Ehm. 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 RipStorm. Ehm. Kebetulan gara-gara itu juga bener. Ehm. Ehm. Know how-nya tuh udah lumayan ada. Gitu. Fokus banget anjir. Ehm. Ehm. Keren sih. Carol Island pun. Jadi. RipStorm ya. Kemarin kan. Pada streaming-streaming tuh. Playtestnya kayaknya udah beres hari ini kali ya. Bentar lagi 24 jam. Eh. Hari ini ya? Kalau gak salah ya. Gue lupa lah. Nah. Terus itu. Ehm. Katanya. Teman-teman di. Lazy Monday katanya. Bahkan mereka. Udah selesai nih. Mereka main terus katanya. Ehm. Sebetulnya gak pernah sampai segitunya. Oh. Raharu. Ehm. Congratulation buat tim Mythic Protocol. Ehm. Oke. Paling itu aja ngobrol-ngobrol singkatnya. Sisanya kita mau ngomongin something-something ya. Ehm. Of the record. Yang rasya. The record. Semoga terupdate sama perkembangan Agate terkini ya. Thank you semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.